Apakah kalian tahu, salah satu player Minecraft di Indonesia akhirnya mendapatkan world record? Dia berhasil mendapatkan world record speedrunner tercepat untuk SSG atau Set Seed Glitchless. Siapakah orang itu? Atau tahukah kalian terdapat seorang player yang membangun Far Lands? Bukan menemukan, tapi membangun Far Lands di Minecraft. Nah pada video kali ini, kita akan membahas hal-hal gila dan luar biasa yang dilakukan oleh komunitas Minecraft. Dan jika kalian memiliki suatu hal gila namun gak pernah gue sebut dalam video, silahkan kirim hal gila tersebut pada email gue yang ini. Z22submiteeverything at gmail.com Kalian juga bisa kirim fanart ataupun video fanart kalian. Ya terserah lah, kalian kirim apapun aja kemari asalkan bukan hal yang gak berkaitan. Jadi inilah dia, hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh komunitas Minecraft. Sebelum itu, jangan lupa kalian like dan subscribe ke channel ini, dikarenakan itu benar-benar membantu gue banget. Let's go! Yang pertama adalah Ringworld Megastructure. Di sini salah satu player, Sbeth, membuat sebuah hal yang dimana itu di luar nalang banget. Apakah kalian tahu Ringworld? Kalau kalian player Halo, kalian pasti tahu apa itu Ringworld. Well singkatnya, Ringworld adalah sebuah tempat dengan bentuk seperti cincin yang dimana dihuni oleh orang-orang. Ya singkatnya gitu, tapi tentu saja banyak hal kompleks lainnya yang perlu kalian ketahui. Tapi dasarnya gitulah, sebuah cincin raksasa yang dihuni oleh orang-orang. Dan youtuber dengan nickname Sbeth ini membuatnya pada Minecraft. Struktur ini atau bangunan raksasa ini membutuhkan 36 juta blok dan disini dengan diameter 3000 blok. Salah satu hal yang sangat mindblowing dari build ini adalah bagaimana Sbeth dapat membuat build ini itu bulat. Dikarenakan Megastructure ini berbentuk cincin. Dan seperti yang kita ketahui pada Minecraft itu nggak ada bulat-bulatnya. Semuanya kotak-kotak. Walaupun begitu, disini dia tetap berhasil membuat Megastructure Ringworld ini. Disini membuat lingkaran di Minecraft itu dapat dilakukan jikalau kita membuatnya dengan diameter yang besar. Karena tapi disini Sbeth ingin memasukkan biome-biome bangunan-bangunan di dalamnya. Sehingga disini untuk membuat hal itu juga bending atau hal itu membelok layaknya lingkaran, dia harus melakukan sesuatu. Dan disini tentu saja, dia seperti melakukan world edit. Gue nggak tahu ini proses apa, tapi yang jelas proses ini adalah proses membending atau membelokkan world world yang dia buat. Ya, kita nggak perlu bahas bagaimana dia melakukannya. Dikarenakan gue sendiri pusing. Tapi tetap ini merupakan build yang luar biasa keren banget. Dan building seperti ini di Minecraft benar-benar emang di luar pikiran gue. Dikarenakan ring sendiri adalah bentuk cincin. Dan cincin adalah bulat. Bahkan dia membangun struktur, membuat biome yang ada di Minecraft. Sehingga menjadi circular motion seperti ini. Ini sangat trippy dan juga luar biasa. Berbicara soal build atau mega build. Disini kalian bisa melihat sebuah mega build yang sangat indah. Yaitu Kali Polis. Dibuat oleh Tim Tenth Building. Membutuhkan waktu 500 jam. Oh my God. 500 jam. Kali Polis merupakan sebuah city atau sebuah kota. Dengan latar Roman atau Romawi. Dan pada pertengahan abad. Yang dimana ini realistis banget. Dengan diameter yang sangat-sangat luas. Kota Kali Polis ini merupakan salah satu kota yang sangat besar. Wajar aja. Dia membutuhkan 500 jam untuk membuild kota seperti ini. Kalau Tim Tenth Building membutuhkan 500 jam. Kalau misalkan gue yang ngebangun ini. Mungkin gak bakalan kelar. Karena kan gue udah nyerah duluan bro. Kalian gak percaya? Gue bakalan nyerah duluan. Disini by the way gue pernah diajak oleh salah satu youtuber. Untuk gabung ke dalam building event. Youtuber tersebut adalah Bao. Nah pada event building tersebut. Gue diberikan sebuah plot. Yang dimana gue bisa build apapun disitu. Dan melihat apa-apa aja yang dilakukan oleh player-player yang lain. Gue kena mental coy. Building-building mereka itu. Walaupun dalam plot yang cukup kecil. Itu luar biasa. Dan membuat gue kayak. Dala men. Ngapain gue berjuang. Kalau misalkan lawan gue begini. Apalagi gue gak ada pengalaman building. Akhirnya gue membuat sesuatu yang mungkin sedikit mencolok. Agar mungkin gue menang. Logo nasi. Dan kakak. Kami keluarga keren. Plus 911. Dan atomic bomb. Bukan build yang bagus. But kind of funny I guess. Dan atomic bomb itu by the way. Itu penyebab dari mushroom island ya. Jadi bukan hal-hal yang menyimpang. Semoga sepali. Ayo kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Yaitu seorang player dengan Nick Womba. Membuat farland di minecraft. Namun bukan pada mode kreatif. Dikarenakan kalau kita buat farland pada mode kreatif. Menggunakan world edit. Dan alat-alat lainnya. Mungkin gak terlalu susah. Mungkin. Akar tapi dia melakukannya. Pada survival hardcore world miliknya. Jadi disini dia gak bisa asal buat aja. Dia harus pertama-tama nge-load barang-barangnya. Kayak stone. Bahkan hal-hal gak guna. Kayak graphite. Granite. Dan juga grass. Dirt. Dan banyak hal lainnya. Dia harus mengumpulkan hal itu semua. Sehingga dapat membentuk farland. Belum lagi farland itu bentuknya unik ya. Kalau kalian lihat farland itu bentuknya random. Tapi gak bisa ngasal. Gak bisa kita buat asal aja. Dan jadi gak bisa gitu. Ada kayak bentuk khusus gitu. Kayak bentuk mungkin jaringan otak kali ya. I don't know. Bentuknya itu ya kayak ginilah. Ini farland ya kan. Jadi disini dia juga harus mendesain farlandnya. Dan disini dibentuk oleh temannya yang jago nge-build. Yaitu Dev D-Builds. Jadi temannya yang ngebantu dia ngedesain farland. Akhirnya dia mendapatkan inspirasi. Untuk bagaimana membuat farland. Sepadah survival hardcore world miliknya. Dan disini dia meletakkan farland tersebut. Di antara struktur-struktur bangunan miliknya yang lain. Yang gimana itu bener-bener menjadi barrier yang luar biasa. Kompleks dan juga unik banget. Dan tentu saja. Ini dilakukan dengan progres yang sangat-sangat panjang. Dikarenakan itu area farlandnya juga cukup jauh ya. So far gue sangat impressed dengan apa yang dia lakukan. Dikarenakan dia lakukan ini pada survival hardcore world. Jadi sedikit kesalahan aja. Dia bisa mati dan semua progresnya bakalan hilang selamanya. Tapi gak dia berhasil membuat ini dengan kerja kerasnya. Respect my G. Oke gue akan memberikan tambahan khusus untuk video ini. Yaitu sesuatu yang sangat fun. Dan unik. Yaitu ini. Kalian lihat sendiri. Gue harus mute musiknya dikarenakan. Of course copyright. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi. Partikel membuat video. Dan ini adalah Shigurui dancing ya. Yang dimana ini sangat-sangat trending. Dan cara membuatnya ini lumayan sulit ya. Kalau kita buat fotonya doang. Atau sebuah gambar mungkin gak terlalu sulit. Tapi kalau kita pengen buat video yang bergerak seperti ini menggunakan partikel. Itu sangat rumit. Jadinya gue harus respect ke siapapun yang membuat hal ini. Tentu saja orang Jepang yang membuat hal ini. Ini video TikTok. Jadi ya this is impressive. Dan gue berharap mungkin ada yang buat trick roll ya. Untuk partikel seperti ini. Dan gue bisa copy paste aja. Dan gue bisa nge-troll orang-orang. Dengan partikel tersebut. Kat skandophony. Dan sekarang kita ke topik yang terakhir. Yaitu YouTuber Indonesia. Berhasil mendapatkan rekor dunia speedrider tercepat. Nama YouTubernya adalah Clement Duff. Dan gue yakin kalian semua pasti kenal dengan dia. Dan disini dia berhasil mendapatkan Minecraft dalam waktu 1 menit 37 detik. Bro 1 menit 37 detik mungkin gue masih mining-mining stone ya. Untuk dibuat basic tools. Tapi dia udah bisa namatin Minecraft. Tapi ya ini merupakan SSG atau side sheet glitchless. Yang berarti ini worldnya menggunakan sheet. Walaupun begitu ini tetap aja impressive banget. Membutuhkan katanya 9 hari dan 2300 volt untuk run ini bisa terjadi. Dan rekor sebelumnya yaitu Hanabyaki. Itu 1 menit 42 detik. Yang berarti Clement Duff 5 detik lebih cepat dibandingkan Hanabyaki. Bang 5 detik. Apa sih cuma 5 detik doang? Bro kalian gak paham. Kalau RSG atau random sheet glitchless 5 detik itu mungkin gak ada apa-apanya ya. Walaupun itu berperan cukup besar 5 detik. Tapi untuk SSG itu adalah hal yang sangat-sangat berpengaruh. Jadi ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh Clement Duff. Dan sekarang atau lebih tepatnya 24 November tahun 2023. Dimana gue nge-voice over video ini. Itu run-nya belum diverifikasi oleh moderator. Dikarenakan baru aja disubmit. Jadi harusnya disaat video ini dipublish. Kalian udah bisa lihat kalau Clement Duff menjadi top 1 Minecraft SSG. Dan mudah-mudahan rekor ini bertahan cukup lama. Dikarenakan ini impressive men. Bang coba analisis dong. Itu seru banget pastinya. Gak perlu dikarenakan disini Clement Duff udah melakukan analisisnya sendiri. Mendengar lebih dia yang benar-benar jago. Lebih baik daripada dari gue. Tapi ada satu hal yang membuat gue benar-benar mind-blowing. Dia bukan menggunakan bat untuk membunuh naganya. Tapi menggunakan bow dan arrow. Hanya perlu satu arrow doang. Dan disini dia menggunakan teknik yang cukup cerdas. Yaitu dia pergi ke tengah-tengah naga. Di saat naganya itu udah turun. Kebetulan banget naganya itu cepet turunnya. Dan disini dia zoom atau apalah itu. Dan dia berada ke titik lemahnya naga. Dan disaat naganya itu hendak meng-knockback dia. Dikarenakan kalau kita dekat banget dengan naga. Disini naga akan mementalkan kita jauh banget. Disini dia menembakkan anak panah. Sehingga disini momentum anak panah tersebut bergabung dengan knockback yang diberikan oleh naga. Yang membuat anak panah tersebut memberikan damage yang luar biasa. Mirip-mirip senjata yang pernah kalian lihat pada video gue yang dulu. Kalian pasti pernah ingat senjata Never Forget yang diciptakan oleh XCOM 6000. Yang dimana men-one-shot Ender Dragon. Ya kira-kira seperti itu hal yang dilakukan oleh Clement Duff. Dia mencari momentum yang tepat. Mencari titik lemahnya naga. Mendapatkan knockback dari naga. Menembakkan arrow dan arrow tersebut. Akan digabungkan dengan knockback dari naga tersebut. Sehingga arrow tersebut mendapatkan momentum. Dan membunuh naga dengan instan. Atau one-shot kill. Tanpa adanya momentum dari naga. Maka arrow tersebut hanya akan memberikan damage yang biasa. Dan kalau dia enggak berada pada titik lemahnya naga. Maka disini mungkin naganya enggak bakalan mati. Ini merupakan salah satu strategi yang unik untuk mengakhiri speedrun. Biasanya kan pakai bat atau pakai apalah itu. Tapi dia enggak. Dia menggunakan bow dan arrow and finish everything off. That's impressive and amazing. Dan untuk Clement Duff. Gue harus ucapkan. You are impressive, amazing. Dan mudah-mudahan rekor ini bisa bertahan cukup lama. Dan itu mind-blowing banget sih. Dari trading aja dia udah beruntung ya. Naganya cepat turun itu juga beruntung ya. Plus dia itu berhasil menembakkan naga. Dan presisi banget tembakannya ya. Wajar aja dia membutuhkan 2300 world. Untuk memungkinkan run ini terjadi. Jadi ya guys itu aja untuk hari ini. Jangan lupa kalian cek video-videonya. Gue akan letakkan linknya di deskripsi. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe ke channel ini. Dekan akan hitung bantu gue banget. Anyway, have a nice day. See you guys next time.